Mainkan games menarik di Games Plus Mainkan gamenya, dapet tincuannya Ternyata selama ini Bu Wilde cuma pura-pura baik Padahal sebenarnya Dia pelakor yang mau nganjurin rumah tangga Bu Nabila sama Pak Arga Tapi aku dulu Astagfirullahaladzim Pantesan gak enak banget kalau liat Bu Wilde Ternyata selama ini Bu Wilde cuma pura-pura baik Padahal sebenarnya Dia pelakor yang mau nganjurin rumah tangga Bu Nabila sama Pak Arga Bibi 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 ngapain disini? Anu Bu, saya abis selesai sholat Sekarang mau balik lagi ke ruang perawatannya Bu Nabila Bu Berarti Ma Nabila udah gak di ruang ICU lagi Bi? Alhamdulillah Bu Sekarang Bu Nabila udah dirawat di ruang perawatan biasa Makanya Nonraya, Mas Albi sama Nansira gak mau kemana-mana Maunya nemenin bundanya aja Yaudah kalau gitu kita sekalian aja bareng ya Bi Kita juga mau kesana soalnya Iya Bu Bibi Mumun makasih ya tadi udah ngabarin kita pas Nabila udah sadar Sama-sama Bu Ruang rawatnya Nabila dimana? Di sana Bu Di sana Itu bukannya Mba Wilda Tapi ngapain Mas Arga nungguin Mba Wilda pergi dari sini? Aku jadi penasaran deh Ada apa sih diantara Mba Wilda sama Mas Arga? Sekarang mereka keliatan deket banget Erika Kamu lagi liatin apa? Kita ke ruangan Nabila sekarang yuk Iya Mba Bibi Mumun rencananya mau anterin anak-anak pulang dulu? Rencananya saya mau bawa pulang Bu Soalnya kasianan Syirah kan baru pulih dari kecelakaan Takutnya masih butuh istirahat Iya bener Bibi Mumun mending urusin anak-anak aja Nanti urusan Nabila biar saya aja yang jagain disini Ya? Baik Mari Bu Aduh mana sih Cynthia sama Jeno? Masa ngilang gitu aja? Pasti mereka udah pulang nih Ya hubungin gak bisa Emang fix beneran Miss Lynn ini Kenapa sih mereka kalo pulang tuh gak ngabarin gue dulu? Sireman Assalamualaikum Mom Waalaikumsalam Raya Eh sorry ya Om baru sempet buka WhatsApp dari kamu Alhamdulillah Om ikut seneng denger kabar kalo Bunda kamu udah mulai sadar ya? Ya Om Alhamdulillah aku juga seneng banget Karena Bunda udah bisa dipindahin ke ruangan Perawatan buat recovery Om Mudah-mudahan Bunda kamu cepet tulis 100% ya Om yang terdoa Amin Tapi yang paling penting Kamu juga harus jaga kesehatan kamu Supaya kamu juga gak jatuh sakit Ya Om Bentar lagi aku udah mau pulang kok Soalnya Bimun Albi sama Syirah butuh istirahat Om Oh iya Besok Om jemput aja kamu di sekolah ya Kan setelah itu kita bisa langsung Ke rumah sakit buat Jun Bunda kamu Ya Om Makasih ya Om Ya sama-sama Ya udah kalo gitu titip salam buat Albi sama Syirah ya Assalamualaikum Ya Om Waalaikumsalam Mbak Terus sekarang Mas Harga dimana? Bil Kok kamu diem aja? Sebenernya ada masalah apa sih? Kalau kamu ada masalah Kamu bisa cerita sama aku atau Mbak Sylvia Tidak Erika sama Sylvia ternyata udah datang kesini Gimana kalo Nabila cerita apa yang sebenernya terjadi? Mas Harga Akhirnya kita ketemu lagi ya Kamu udah bebas Iya dong Kenapa? Mas Harga pasti kaget kan? Kalo ternyata saya bisa bebas lebih cepat Saya kan udah pernah bilang sama Mas Harga waktu itu Masih inget kan? Kata-kata saya di penjara Kalo saya pasti akan bisa lebih cepat keluar Dari yang Mas Harga bayangkan Shhh Mau kemana sih? Bukannya harusnya Mas Harga seneng ya? Kan Mbak Nabila udah siuman Bukan yang malah Diem-diem Mau nyamperin selingkuhannya Udah aku permisi keluar sebentar ya Kau apa yang jatuh untuk dua kalinya? Mas aku mohon kalian jangan ribut disini dong Aku ga mau kalo sampe Mbak Nabira denger Mas 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 Harga ngaselin banget sih Aku bener-bener ga tahan dengan sikapnya Mas Harga yang masih usaha buat nutupin hubungan kita Mau sampe kapan dia kayak gini telus? Aku juga ga bisa lama-lama nutupin ke dia kalo Hani Bani udah ga ada Mas Harga harus nikahin aku Sebelum dia tau kalo aku udah keguguran Mas Harga Mas Harga Mas Harga Mas Harga Ada apa ya Jar, kalau nggak penting-penting banget, saya lagi nggak mood ngomong sama siapa pun jadi kenut lah. He 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 he. Saya tau kok mood ibu bos tuh lagi nggak stabil. Tapi jangan sedih terus dong ibu bos. Ini nih, sebagai as pri ibu bos yang berbakti dan berbudiluhur, saya peduli dengan kesehatan ibu bos. Nih saya bawain minuman khusus buat ibu bos. Please take it. Eh, eh. Itu warna apaan yang pahit banget Jar? Ya, namanya juga jamu tradisional, ya pahit. Tapi kan nggak sepahit hati ibu bos yang lagi duken. I'm so sorry. Maksudnya, he he he. Tapi emang begitu kan. Eh, ini jamu ibu bos. Jamu ini bagus untuk membersihkan kandungan ibu bos pasca keguguran. Katanya bisa bikin sing set juga loh. Bisa jadi langsing lagi. Kau udah dingin. Karena kamu sehat. Keguguran. He 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 he. Eh, kasih tau nggak ya. Oke 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 oke. Hmm, mana sih itunya? Dari ini. Kemarin kan kertas itu udah aku bakar dan aku buang. Kenapa bisa di tangan Jeremy sekarang? Balikin. Sini nggak? Saya akan kasih ibu bos. Tapi nggak gratis. Saya kasih tau kamu ya Jar? Nggak ada yang boleh tau soal ini. Kini tau mas Harga. Sini balikin. Nggak gratis. Oke. Mulai besok kamu akan jadi manajer seluruh outlet restoran saya. Puas. Hahaha. Cakep tubuh bos. Amazing. Tapi dengan catatan kamu nggak boleh bongkar rahasia ini ke siapapun. Baik. 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 Deal? Hahaha. Hiii. Hihihi. Hihihi. Ah, kenapa aku bisa ceroboh ini? Untung aja jerem yang nemuin. Kalau yang menemukan mas Harga, bisa kelar hubungan aku sama dia. Terima kasih.